Artis Jessica Iskandar mengungkap alasan dirinya melarikan diri ke Bali pada sang sahabat Nia Ramadhani. Dilansir Tribunow.com, hal tersebut Jessica Iskandar ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Nyonya Bos pada Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Nia Ramadhani mulanya menyambangi kediaman Jessica Iskandar di Bali. Istri pengusaha Ardi Bakri tersebut lantas menanyakan alasan Jessica Iskandar pergi ke Bali. Nia Ramadhani menduga penyebab Jessica Iskandar pindah karena putus dari mantan kekasihnya, model Richard Kyle. Kamu heboh di Jakarta, kamu kabur ke Bali, nanti kalau kamu heboh di Bali, kamu mau kabur kemana? Tanya Nia Ramadhani. Ngapain kabur ke Bali? Shooting segala macam ditinggal, ini aku sampai punya acara sendiri, imbunya. Tak berhenti di situ saja. Nia Ramadhani teringat momen dirinya melihat tayangan Jessica Iskandar dengan Richard Kyle. Setelah melihat kemesraan keduanya, Nia Ramadhani langsung terheran-heran. Tiba-tiba kan malam-malam gini lagi nonton Youtube Trans TV ngopi darah. Tiba-tiba ada kamu sama mantan kamu, kata Nia Ramadhani. Lah dia syuting lagi bareng-bareng, imbunya. Mendengar pengakuan tersebut, Jessica Iskandar hanya tertawa. Jessica Iskandar pun menegaskan bahwa tayangan tersebut merupakan tayangan lama. Itu kan sudah lama, belum tayang tuh, bujar Jessica Iskandar. Selain itu, Jessica Iskandar juga membeberkan alasan dirinya ke Bali. Ternyata, Jessica Iskandar ingin menikmati proses melupakan Richard Kyle. Mungkin suatu saat ada pencerahan di mana. Wah sudah, sekarang ini saatnya. Tinggal menikmati proses perjalanan itu, bucap Jessica Iskandar. Makanya aku enggak minta Tuhan cepetin-cepetin dong, aku nikmati sakit-sakitnya, perih-perihnya. Nikmati semua prosesnya, tandasnya. Jessica Iskandar ngaku kerap nangis hingga ingin pensiun jadi artis. Selebriti Jessica Iskandar mengaku lebih pilih menangis ketimbang melamun. Terima kasih telah menonton!